Nick Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua para subscriber nah kali ini saya ada di dalam mobil Triton Triton ini lagi service general ya nama untuk servicenya ini tidak saya rekod jadi ini servicenya untuk penggantian oli keseluruhan dan filter-filter keseluruhan kilometernya sekarang ada di 20 ribu ya 20 ribu dia service general kalau kita jadi lebih cepat itu lebih baik karena menjaga dari kualitas mobil ini agar bisa bertahan namanya juga mobil lapangan teman-teman Kalimantan keras bos ya mobil sebentar aja udah berkarat-karat kayak gini ini 20 ribu kilometer nih teman-teman ya cerita aja nah ini kita buka ya kampas remnya 20 ribu itu yang depan biasanya dia sudah habis karena ini mobil lapangan selalu kena gesekan lumpur jadi udah tipis ya bukan habis-tipis kalau habis itu gak ada bangkainya teman-teman ya jadi kalau tipis itu dia masih ada bangkainya ini masih ada bekasnya tipis coba lihat dulu nah gini ya belum belum yang luar lebih tipis karena lebih rentan terkena kotoran yang luar ini lebih tipis ya bagian luarnya ini jadi kalau sudah tipis kayak gini mau gimana lagi ya kan nah ini tipis kan segini nih ini besi ya ini kampas nah untuk yang baru itu segini tebal kampasnya nah jadi harus dibedakan persepsinya kampasnya tipis sama habis kalau habis berarti besinya sudah gak ada ya otomatis nanti piringan cakram ini bakal kena nah maka dari itu kita lebih cepat mengganti coba dibuka tutup atasnya nih ya nah ditutup atas ini kelihatan juga teman-teman ini minyaknya sudah turun sampai setengah nah itu menandakan bahwa apa kampas rem itu ada yang tipis di salah satu bagian biasa yang depan dulu dia pasti habis duluan karena yang depan itu dia lebih rentan habis karena kerjanya lebih keras dan juga dia terbuka ya jadi kotoran itu langsung kalau yang bagian belakang kan dia tromol kalau tromol dia agak lama nah ini kita tekan dulu pistonnya sampai mentok kalau sudah mentok baru kita bisa pasang kampasnya dan sebelum pasang kampas juga kita lakukan pengecekan biasanya ke bagian pin-pin ya pin-pin ini awas ini ya ini kok peot ini nah ini dudukan kampas ini ini juga anda boleh peot-peot nih soalnya ini landasannya ya harus dilurusin harus diluruskan misalkan lagi pinnya dicek pinnya pin kalipernya dicek masih main? masih main ya pin kaliper yang ada disini nah itu dan di bawah sini nah itu juga nah itu anda boleh nge-gym teman-teman kalau dia sampai nge-gym atau lengket itu nanti remnya bakal panas dan remnya bakal lengket juga maka dari itu itu harus diperiksa oke kita nge-press tadi juga sambil ngelihat seal yang bagian sini ya seal debunya jangan sampai dibiarkan nah mudah sekali teman-teman hanya menggunakan kunci 14 untuk pembukaan kalipernya ini buka satu baut dan tinggal pasang kampas oke kasih kan pasang kampas aja langsung kamu tuh nah ini yang bagian luar oh setengah ini 140 nya tadi disana ayo coba lihat dulu kampasnya nah ini dia kampas yang bagian sini dia ada besinya teman-teman ini ada besinya ini usahakan di bagian dalam di bagian kampas bagian sebelah dalam tidak peot nih nah ini besinya yang ada besinya itu di bagian dalam kalau yang dia gak ada besinya itu di bagian luar ya lebih polos dan jangan lupa juga nanti pelat-pelatnya ini dipasang ini kan pelat pelat apa pelandasannya nih kalau memang masih ada ya pelatnya ini dipasang ini yang bagian dalam ada bekas pistonnya ini pelatnya dipasang bro sama yang ini bagian luar ini yang bagian luar ini mudah jadi ini bantalan ya jadi gak langsung mendorong ke kampas dia biar kampasnya gak cacat oke sudah terpasang pelatuknya juga disini tinggal kita pasang bawah belasnya belasnya di bagian sini pencangin nanti dia kita cek juga yang atas ini jadi dua-duanya kita periksa takutnya kan ada kekendoran meskipun gak kita kendorkan tapi tetap kita harus cek seluruhan oke ini aman kampas sudah aman dan disebelahnya nanti kita lakukan hal yang sama jadi gitu aja tutorialnya teman-teman hanya membutuhkan kunci 14 buka baut ini ini diangkat dan yang dicek yang tadi yang saya bilang gitu-gitu aja ya untuk pin terus juga kawat-kawat ini beserta sil-silnya sil pin ada silnya juga sil pin sama sil untuk piston kaliper oke terima kasih sudah menyaksikan channel Wijai Teknik semoga bermanfaat konten yang sedikit ini dan share apabila bermanfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa like subscribe juga di channel saya pantengin terus channel Wijai Teknik Assalamualaikum Wr Wb Ciao